Sering kali orang tertipu oleh pelaku yang berlagak alias bermodus sebagai pejabat pemerintahan. Macam yang dialami Adi Yanto, Kepala Desa Simpang Jelita, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 25 juta rupiah duitnya raib digasak pelaku. Dengan mengentongi STPL nomor LP garing B-67 garing 8 garing res.1.11 garing 2018 SPKT garing res Tanjab Timur. Di dalam surat yang dikeluarkan polisi tersebut, tertekah penyataan kalau korban diiming-imingi dana swakilola di luar RPJM Des dari pemerintah Popisi Jambi. Sebesar 500 juta rupiah oleh penipu yang mencatut nama asisten duok kes Bank Pemda Tanjab Timur, Agus Tadikin. Untuk pembangunan kantor desa, pelaku penipuan meminta korban membayar duit administrasi sebesar 5% dari total dana 500 juta rupiah tersebut. Menurut pelaku, permintaan tersebut sesuai dengan perintah Sekda Tanjab Tim Sapril. Korban pun bergegas menuju ATM BNI di Kesempatan Morosabak, Barat. Korban mentransfer duit biaya administrasi sebesar 25 juta rupiah sebanyak tiga kali transfer. Pertama dan kedua, korban mentransfer duit masing-masing sebesar 5 juta dan transfer ketiga sebesar 15 juta rupiah ke rekening ban mandiri milik penipu. Korban baru tersadar dirinya tertipu saat pelaku meminta kembali korban mentransfer duit sebesar 17 juta 500 ribu rupiah. Saat itu korban yang ingin bertemu dengan pelaku tak dapat terwujud. Nomor HP pelaku mendadak tak aktif. Kasat akas krim Polres Tanjung Jabung Timur AKP Gok Maulia T. Situmpul mengatakan, pihaknya sedang menyelidiki pekarot tersebut. Lah ada dua laporan atas kasus yang sama masuk ke Polres. Yang menjadi korban sudah ada satu orang, Kepala Desa Rantau-Rasau. Itu lagi proses lidik. Saat itu belum ada. Belum ada. Menyikapi maraknya pencatutan nama yang digunakan oleh masyarakat yang ingin menipu atau menipuan dan mengimbau untuk para kades ataupun mungkin pejabat-pejabat di tingkat LKW Batin Tanjung Timur. Apabila ada yang mengatasnamakan, tolong dikoordinasikan dulu. Modus ini memang sering terjadi di wilayah Tanjung Timur ataupun di wilayah-wilayah lain yang mengatasnamakan pejabat sini ataupun kades meminta atau menteras.